Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Pada hari ini, kesempatan ini Saya akan membahas Cara cepat untuk Menguasai atau menghafal Sandi Mursa Nah disini, perhatikan videonya Ini adalah trik tercepat Cara tercepat untuk menghafal Sandi Mursa Pramuka Yuk simak videonya Jangan lupa sebelumnya Subscribe channel Hadi Scout Sampang Oke, ini adalah Sandi Mursa Sandi Mursa Yang mana disini sudah dikelompokkan Sudah dibagi Trik atau cara cepat menghafal Sandi Mursa Oke, pertama Yang perlu kita ketahui Yaitu Kalau di Sandi Mursa itu ada dua istilah Yaitu titik dan strip Ya, ada dua istilah Titik dan strip Yang mana titik itu Nah ini Dikerompokkan Yang pertama yaitu Huruf yang terdiri dari Titik Yaitu Ada huruf E E I S N H Yang mana E disitu Nah disini ada satu titik Kalau dua titik yaitu I Kalau tiga titik yaitu S Atau Yang terakhir Yaitu ada empat titik yaitu Huruf H Atau bisa dibaca H H Nah disini Yang terdiri dari TT Kemudian Ada yang terdiri dari Strip Apa saja disitu hurufnya T M O Dan KH Nah disini Kalau satu strip Yaitu T Kalau dua strip Yaitu M Kalau tiga strip Yaitu O Kalau empat Empat strip Yaitu KH Nah ini namanya Contoh Khoi Ruddin Nah berarti KH Menggunakan KH Disitu Jadi KH itu Ada empat Strip Nah ini sudah ya Sudah Sudah delapan huruf Yang diketahui Perhatikan Kalau satu titik Itu E Tiga titik S Empat titik H Kalau Dua strip Yaitu M Ya Ini Sudah ada Delapan huruf Yang diketahui Selanjutnya Yaitu Huruf Yang Berlawanan Ingat Ini huruf Yang berlawanan Perhatikan Ya Perhatikan ini Videonya Yang berlawanan Yaitu A Dengan N Kalau A Yaitu Satu titik Strip Sedangkan N Strip Titik Jadi ini berlawanan A dan N Itu berlawanan Kalau kalian sudah hafal A berarti sudah hafal N Karena Kalau A itu Titik Strip Sedangkan N Yaitu Strip Dan titik Oke selanjutnya Yaitu U Dan D Yang mana U disini Titik Dua Titik Titik Dan strip Sedangkan D Strip Titik Titik Selanjutnya Yaitu Huruf V Dan B Perhatikan ya Ini ada Tiga titik Dan strip Sedangkan B Strip Ada Tiga titik Kemudian Ada disini Yang saya lingkari Nah ini yang saya lingkari Ini juga berlawanan Ingat Berlawanan L Dengan F Ya L Dengan F Titik Strip Titik Titik Sedangkan F Titik Titik Strip Titik Kemudian Y Dengan K Ada Y Dengan K Itu Strip Titik Strip Strip Sedangkan Ini K Itu Strip Dua Titik Dan Strip Ini yang Berlawanan A N U D V B L F Y K Ini berlawanan Selanjutnya Yaitu Antara K Dan X Ingat K Dan X Kalau K Itu Satu Titik Diapit Oleh Dua Strip Strip Titik Strip Sedangkan X Yaitu Dua Titik Diapit Oleh Dua Strip Yaitu Selanjutnya R P Ya R P R P Itu Titik Strip Dan Titik Sedangkan P Titik Strip Strip Dua Kali Terus Titik Nah Disini R Dan P Cuma Membedakan Dua Strip Kemudian Yaitu W Dan J Huruf W Dan Huruf G Nah Perhatikan Disini Ya Titik Strip Dua Kali Yaitu W Sedangkan G Titik Strip Tiga Kali Kalau Kalian Sudah Hafal Yang Namanya Huruf W Berarti Otomatis Sudah Huruf G D Hafalkan Juga Selanjutnya Yaitu G Dan Z G Itu Terdiri Dari Dua Strip Satu Titik Kalau Z Ada Dua Strip Dan Dua Titik Ini Pasangannya G Dengan Z Kalau Kalian Hafal G Berarti Otomatis Sudah Hafal Z Kemudian Yaitu Yang Terakhir Yaitu Huruf C C Itu Adalah Strip Titik Strip Dan Titik Ini Huruf C Jadi Sandi Murse Ini Adalah Bagian Dari Sandi Murse Yang Pertama Adalah Terdiri Dari Titik Yang Ini Terdiri Dari Strip Kemudian Ada Yang Berlawanan Termasuk Ini Selanjutnya Ada Yang Berpasangan K Dengan X R Dengan P W Dengan J Dan G Dengan Z Kemudian Ada Yang Sendirian Yaitu Huruf C Ini Adalah Cara Tercepat Menghafal Sandi Murse Terima Kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Khususnya Bagi Anak-anak Pramuka Untuk Mempelajari Tentang Sandi Murse Jangan Lupa Subscribe Hadi Skop Sampang Terima Kasih Terakhir Saya Ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pramuka Sampai 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 Get Bermuda Subím Sampai Bermuda Terima kasih.